Komisi DDPRD Kabupaten Madiun Heran dengan adanya insiden proyek setengah jadi di pembangunan gedung instalasi gawa darurat RSUD Caruban yang ambruk dan menimpa ruang farmasi hingga mengakibatkan dua korban terluka. Ketua DPRD Ferry Sudarsono pun juga turut meninjau proyek yang dikerjakan oleh PT Galakarya. Selain melihat lokasi kejadian, tim Komisi D juga meminta penjelasan penyebab terjadinya tembok yang sedang dalam pembangunan bisa ambruk. Bahkan, dari pihak konsultan pekerjaan pun juga turut dicecar sejumlah pertanyaan terkait konsep perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Dari hasil sidak, pihak DPRD menemukan sejumlah kejanggalan terkait pembangunan tembok lantai dua di proyek IGD RSUD Caruban. Bukan, itu adalah kesalahan dari penjanaan, awal penjanaannya untuk gambar. Dan pengawasannya kurang, pengawasan dan konsultan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan kurang met. Berarti, sesudah tidak sesuai dengan penjanaan, dilangsungkan untuk pekerjaan dilangsungkan. Seharusnya dengan konstruksi seperti itu, gimana Pak? Nah, harusnya kalau konstruksi seperti itu, harusnya dengan pengawas dan penjanaannya met, dan yang dalam pekerjaan juga bisa nyambung, berarti itu harusnya sudah dintikan, sudah tidak berani untuk melaksanakan pekerjaan itu. Benarnya harusnya seperti itu. Sementara itu, manajer administrasi PT Galakarya, Ilia Widianto, menyatakan, insiden ambruknya tembok berukuran panjang 10 meter dengan ketinggian baru 90 cm itu dimungkinkan adanya human error, yakni kolom praktis besi yang dimasukkan ke dalam dinding butuh waktu agar kuat. Namun, justru ambrol duluan karena bebannya kalah dengan kanopi berbahan beton. Itu kan kemarin juga sudah kita ambil, sudah ada hasil bornya, memang di sana sudah ada. Dan hasil kolom praktis yang terakhir itu kan, itu memang juga masih ada yang ngancar, dindingnya tetap jatuh, Pak, seperti itu. Dia ngigus, sehingga narik. Karena buban-buban pepon itu kan juga berat, 2,4 ton per kompikasi kan ya, ditambah dengan buban batangnya sendiri sehingga narik kolom praktisnya itu seperti itu. Jadi itu, di depan itu semua kolom-kolom praktis. Selain fokus pada penyelesaian paket pekerjaan, PT Galakarya juga dituntut agar segera memperbaiki ruang farmasi yang terdampak dan bertanggung jawab atas 2 korban pegawai RSUD Jaruban yang terluka. Dari Madiun, Wiwit Eko Presetio, melaporkan.